Hai kembali lagi dengan Claudian Sasha Kali ini aku bakal ngebahas kupas suntas tentang 12 kilo penurunan aku Menunya apa aja sih? Tentunya smoothies dong Nah smoothies yang kemana aku sebutkan itu katanya kurang jelas nih kak Detailingnya seperti apa? Nah kali ini aku bakal ngebahas kupas suntas tentang bagaimana cara aku membuat smoothies Selama penurunan 12 kilo per 3 minggu Nah menu yang paling utama adalah memang nih resepnya semua adalah resep pembuatan dari Claudian Sasha Salah satunya adalah VCO yang fungsinya untuk karena Claudia susah BAB Claudio menggunakan VCO yang sangat penyerapannya itu bagus untuk khusus Ingredients yang kedua adalah brown coconut sugar Yang dimana brown coconut sugar itu lebih ringan daripada gula jagung Makanya Claudia pake itu Bisa kalian pilih pilihan dengan 25% atau sampai dengan 50% Nah ingredients yang ketiga adalah susu low fat Kalian pada nanya nih susu low fatnya yang bagus manak apa ya kak? Aku langsung aja buka-bukaan Susu low fat yang aku pake adalah skim dari susu Greenfields Nah ini kan ada beberapa brand dan ada beberapa kategori Salah satunya adalah Greenfields, full cream, low fat, dan Greenfields skim Kenapa aku mau memilih Greenfields skim? Karena memang aku ngerasa dari tekstur rasanya itu untuk creamy nya itu sangat tipis Dan ternyata setelah aku membeli produk katalog kalori aku baru tau nih Dan ternyata isinya sendiri adalah hanya 80 kalori dan 0 gram lemak Yang ternyata pilihan aku tuh bener banget Kalau susu skim milk itu kalorinya sangat paling rendah Nah dari ketiga ini yang paling pertama adalah full cream itu berkalori 160 Lalu susu yang low fat 110 kalori dan susu skim milk itu hanya 80 kalori Serta 0 gram lemaknya itu sangat terbukti yang membuat aku memilih tekstur untuk Greenfield yang skim Lalu banyak yang bilang kalau kak mau pake rasa coklat terus pakein apa ya Terus kalau misalnya aku mau pake rasa blueberry aku pakein apa ya Nah aku kasih tau aja langsung Kalau memang kamu memilih rasa blueberry Kalian langsung aja beli buah aslinya Kalian blending dan kalian blending langsung jadiin satu pada saat kalian proses pembuatan smoothies Dan untuk rasa coklatnya kalian bisa gunakan dakokoa untuk penambah rasanya Sesudah kalian memakai dakokoa sebagai penambah rasa Nah aku masih ada ingredients lainnya yaitu rolled oat yang dimana ya rolled oat ini membuat kalian lebih mengenyangkan Lalu yang selanjutnya adalah VJ fiber Nah ini kalian nih pasti kalian yang bingungnya ini nih Kak kok kasih ingredients yang susah banget sih dicari gimana carinya ya kak? Kalau memang kalian tidak tahu untuk bagaimana cara mengambil ekstrak dari VJ fiber ini Kalian cukup gunakan sayur-sayuran atau aku rekomendasikan untuk sayur kalian di blending dalam smoothies kalian Nah udah selesai nih Claudia cerita tentang smoothies Cuman ya memang Claudia punya dua kategori smoothies yaitu smoothies yang di dalam botol dan satu lagi smoothies yang kita sajikan Seperti ini smoothies bowl Kenapa sih Claudia memilih smoothies untuk pagi dan malam? Karena menurut Claudia itu kompleks karbo itu sangat membuat perut Claudia lebih kenyang daripada memakan simple karbo Yang dimana simple karbo fungsinya adalah langsung serap aja begitu mudahnya dan dijadikan energi Sehingga itu sangat dibutuhkan hanya untuk siang hari Nah segitu aja nih cerita Claudia kali ini Dan jangan lupa Claudia lagi belajar menghitung kalori dari siapa nih? Ajarannya yaitu dari Ed Hans Boling Yang dimana Hans Boling mengeluarkan buku Katalog Kalori Lalu disini banyak rekomendasi banget produk-produk apa yang berkalorinya berapa banyak Dan kandungan lemaknya berapa banyak Sehingga Katalog Kalori ini sangat membantu untuk kita semua Dan untuk nextnya Claudia sangat gak sabar banget nih Pengen yang namanya ngadain 100 ribu challenge untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam Bagaimana sih? Katanya kan makanan sehat itu mahal Yuk ikutin Claudia di 100 ribu challenge Next, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax